rasaf memacu mobilnya lebih kencang beruntung minggu siang itu lalu lintas tidak begitu ramai tak sampai satu jam ia dan kakaknya Raisa sudah sampai di depan rumah tapi mobil mereka tidak bisa masuk karena mobil damar parkir pas di depan pintu pagar ras memakir mobilnya di luar pagar bergegas ia dan kakaknya masuk tapi pintu utama ternyata dikunci dari dalam mereka memutar ke arah pavilion samping dan masuk dari sana di dalam rumah yang sepi terdengar jelas suara suara orang yang sedang memadukasi dari arah kamar tidur damar ras menoleh pada kakaknya dengan penuh rasa hibah mbak mbak sanggup melihatnya lagi dipegangnya kedua bahu kakaknya Raisa mengusap embun di matanya harus ras mbak harus memergoki mereka lagi mereka sudah keterlaluan menyelingkuhi mbak berbuat maksiat di rumah mbak setelah ini semuanya akan selesai tidak ada lagi kemarahan dalam suara Raisa hanya ada luka yang tersirat di wajahnya ras memeluk kakaknya sejenak berusaha memberi kekuatan pada hatinya yang sudah hancur mari mbak terhas sudah siap dengan kamera ponsel menyala siap merekam semua kejadian yang terjadi nanti damar merasa aman karena mengira Raisa akan pulang malam atau besok hari lagi pula ia sudah mengunci pintu udama dari dalam sehingga tidak akan ada yang bisa masuk berpikir seperti itu ia tidak mengunci pintu kamarnya entah lupa entah sudah kebelet ingin menyantap ayuna ras membuka pintu itu perlahan mengambil semua gambar dengan tenang sementara damar tidak menyadari sama sekali ia tetap dengan aktivitas liarnya mengharap ayuna yang tak terkendali sementara Raisa berdiri dengan menahan tubuhnya yang gemetar enam tahun ia menjalani hidup berumah tangga dengan damar damar memperlakukannya bak seorang ratu dan Raisa melayani suaminya bak seorang Sultan mereka berdua bagaikan Romeo dan Juliet yang saling cinta aktivitas ranjangnya tak kalah panas dengan apa yang dilakukan damar dan ayuna saat ini Raisa siap kapan saja dibutuhkan oleh suaminya lalu mengapa damar juga melakukannya dengan ayuna apa yang kurang dari Raisa sehingga harus menghadirkan ayuna diantara mereka walau ia bilang tadi sudah siap walau ini sudah sehingga yang kedua kalinya tetap saja melihat langsung suaminya bersama perempuan lain di atas ranjang membuat tubuhnya lemas ia kuatkan hatinya ia sudah membulatkan tekatnya untuk mengakhiri semua ini ketika damar ia mengangkat sedikit tubuhnya saat itulah ayuna menyadari ada dua orang yang menonton aktivitas ia dan damar sontak ia mendorong tubuh damar hingga tautan mereka terlepas dan damar terkuling ke sisinya ada apa sayang kamu sudah selesai sabar ya aku sedikit lagi suara damar terdengar parau damar berusaha meraih ayuna untuk menuntaskan ayuna yang panik menutupi dirinya dengan selimut nih aku yang selesaikan ras melayangkan menginjunya ke wajah damar damar yang kesakitan segera duduk disambut oleh pukulan berikutnya di perut dan sekali lagi di wajahnya membuat ia muntah karena pukulan ras di perutnya giliran ayuna mendapat bokem dua kali di wajahnya membuat mengucur dari hidung dan bibirnya ras menyeret wanita itu keluar kamar seret ia keluar rumah mbak jangan berikan bajunya biarkan ia pulang dengan Raisa mengambil alih ayuna dari tangan keras dengan penuh kebencian diseretnya ayuna keluar entah tenaga dari mana diberoleh apalagi saat itu ia mengenakan kebaya yang menghalangi geraknya namun dengan mudah ia menyeret ayuna sampai ke teras depan enggak kapok-kapoknya kamu ya baru minggu kemarin ketangkap basah di sini sekarang diulangi lagi lebih bodoh dari keledai kamu kamu bikin rumah ini tempat maksiat apa seenaknya mengotori tempat tidurku dengan perbuatan dosa kalian nyah dari sini tunggu videomu beredar di kantormu Raisa berkata dengan suara pelan namun penuh kemarahan ayuna tidak memikirkan ancaman Raisa yang akan menyebar videonya dengan damar di kantornya ia lebih memikirkan tubuhnya yang saat itu tidak ada penutup sama sekali masa ia dia pulang dengan kondisi seperti itu lebih baik mati saja mbak aku mohon berikan bajuku aku akan pergi sekarang ayuna mengibah sambil bernutut di hadapan Raisa sambil menutupi bagian depan tubuhnya ayuna sampai tidak merasakan sakit pada wajahnya yang dipukul ras tadi ia fokus pada pakaiannya sebenarnya ia ingin menuruti kata-kata ras tadi membiarkan ayuna pulang tanpa pakaian ia pernah melihat di televisi kasus pasangan yang ketakabasa berbuat lalu diarah oleh masyarakat dalam keadaan tanpa busana akankah Raisa melakukan hal itu pada damar dan ayuna namun nuraninya sebagai manusia dan sesama wanita tak tega bagaimanapun damar adalah ayah dari sakah putranya apalagi ayuna memohon dengan suara penuh ketakutan dilemparnya pakaian wanita itu dan menyuruhnya segera angkat kaki dari rumahnya sudah tidak ada rasa cemburu di hati Raisa kesakitan yang teramat sangat sudah menghapus perasaan cintanya pada damar yang ada hanya marah karena rumahnya dipakai untuk maksiat bergegas Raisa masuk ia khawatir ras akan kalap dan menghabisi damar betul juga ras memukuli damar dengan penuh emosi sampai damar tak berdaya Raisa menarik ras agar menghentikan pukulannya ia tidak ingin adiknya itu tersangkut kasus hukum sudah ras kalau ia mati kamu akan menjadi ras menatap kakak ibarnya itu dengan jijik mbak sudah yakin akan mengakhiri pernikahan mbak tanyanya liri Raisa mengangguk pasti kamu pikir mbak masih harus bertahan dengan suami seperti dia lihat betapa tak ada harga dirinya dia sekarang merengguk tak berdaya seperti hewan masuk berangkap di hutan Raisa menjawab dengan suara bercampur tangis bedi rasanya melihat lelaki gaga yang selama ini dipujanya merengguk lemah demi memuaskan dengan perempuan lain bedi rasanya mengingat perkawinan yang dimulai dengan penuh cinta direstui orang tua dan dijalani penuh kasih sayang harus berakhir dengan penuh luga batin kita antarkan dia ke rumah orang tuanya sebab kalau disini tak ada yang akan mengurusnya ujar ras ras terkejut mendengar usulan adiknya itu ia belum siap menghadapi mertuanya maupun orang tuanya sendiri apalagi mengantarkan damar dalam kondisi bapak belur begini akan banyak pertanyaan dari mertuanya yang harus ia jawab kita turunkan dia di depan rumahnya kita tidak perlu bertemu dengan mertua mbak Raisa masih ragu kita harus kembali ke rumah bunda mbak ras menutupi tubuh kakak ibarnya itu dengan sarung lalu memapahnya ke mobil setelah mengunci pintu mereka segera meninggalkan rumah itu beruntung saat sampai di rumah orang tua damar keadaan sedang sepi turun harditnya pada damar yang meringkuk di bangku penumbang dengan hanya berkelumun sarung betul-betul sudah tak ada harga dirinya tampannya sudah berganti dengan wajah ponyok tubuh kakaknya sudah letoi bak karung kurang isi pertabat sudah berjajar masuk comberan nafsu busuknya sah kamu disini dulu temani aku ya aku sakit sah kamu istriku masa kamu tega membiarkan suamimu seperti ini damar mengerang nggak usah terama-teramaan cepat turun kalau mau ada yang ngurus panggil saja selingkuhanmu itu ras membukakan pintu dan menarik damar keluar dari mobilnya tanpa peduli pada damar yang terseok menahan sakit ras segera meninggalkan tempat itu ketika mereka tiba kembali di rumah bunda para tamu sudah agak sepi karena sudah hampir mahrib Bunda yang dari tadi mencari Raisa melihat putrinya itu datang berdua dengan ras kalau bukan hal yang sangat penting tak akan mungkin Raisa dan ras meninggalkan acara pernikahan saudara mereka Revita di saat tamu sedang banyak tadi ia mencari Raisa karena banyak kerabat yang datang menanyakannya karena tak menemukannya maka bunda menanyakan pada bi imas dan hanum tadi mau ada perlu sebentar dengan mas rasaf bu jawab bi imas hati bunda semakin tak tenang ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan putri sulungnya itu kalau tidak ada hal penting sekali tak mungkin Raisa dan rasaf meninggalkan acara pernikahan Revita juga keputusan Raisa untuk tinggal sementara di rumah Raisa menjadi pertanyaan sendiri baginya setelah acara pernikahan Vita selesai ia akan menanyakan hal ini pada Raisa ataupun ras namun satu hal yang membuat ia agak tenang yaitu ada ras bersama Raisa adik lelakinya itu pasti akan melindungi kakak kesayangannya itu kalau terjadi sesuatu bersambung sasara